Kota Pekalongan menghadapi tantangan besar dalam mengelola sampah. Potensi sampah di Kota Pekalongan di tahun 2024 mencapai 150 hingga 160 ton per hari. Hal ini tentu memerlukan upaya serius dalam pengelolaannya. Beginilah kondisi TPA Degayu Kota Pekalongan. Setiap hari, Kota Pekalongan berpotensi menghasilkan sekitar 150 hingga 160 ton sampah. Angka ini dinilai besar dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan juga masyarakat untuk mengatasi permasalahan ini. Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan berbagai upaya dalam pengelolaan sampah, seperti pembangunan tempat pengelolaan sampah, pengadaan alat dan mesin pengolah sampah, dan pembinaan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah. Namun, tantangan tersebut tetap besar mengingat volume sampah yang terus meningkat. Selain upaya dari pemerintah, partisipasi aktif masyarakat sangatlah penting dalam mengatasi permasalahan sampah ini. Masyarakat perlu memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan dan mengelola sampah dengan benar. Pemilahan sampah, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, dan kegiatan daur ulang dapat menjadi langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi permasalahan sampah. Yang potensi sampah kita itu kurang lebih 150 sampai 160 ton per hari. Yang masuk ke TPA, rata-rata sehari Januari sampai dengan bulan Juni kemarin itu 130 ton per hari. Itu karena di awal tahun kemarin agak endah, waktu lebaran agak tinggi, tapi rata-rata sekitar 130 ton sampah masuk ke TPA. TPA Ibatik TV melaporkan